yuk teman-teman selamat pagi siang surah teman-teman yang menyaksikan video kali ini saya mau mereview tentang CS90 canc** kabar nah halo teman-teman saya kali ini akan menjelaskan tentang street cup street cup sendiri berasal dari dua kata yaitu street dan cup street berarti jalan dan cup adalah istilah motor honda yang bersese kecil ya seperti ini jadi street cup biasa diartikan motor bersese kecil yang ada di jalanan kebanyakan motor street cup dibuat dengan basic motor honda bersese kecil seperti honda c70, astra 800, honda astra prima bahkan sekarang honda grand dan kawan-kawannya sudah banyak yang diubah tampilannya menjadi model street cup untuk ciri-cirinya motor street cup ini yaitu simak saja reviewnya lanjut street cup merah basic dari j90 lampu depan menggunakan nuansa retro dan memakai stank extra beast dengan lampu tambahan aftermarket tak lupa lampu belakang juga memakai model retro agar serah silah pokoknya jog yang hanya sebokong untuk kaum cumbulu dan segitarnya memakai model karet klasik atau belindu-belindu untuk mesin kita chrome tapi hanya bak magnet dan kopling saja agar terlihat bersih dan kinclong arm memakai super track kenal pot masih menggunakan seperti orinya tapi ini kawai karena yang asli di bedel ya gak tau lah skok depan masih bawaan atau skok ayun ya ini karena enak itu montul-montul teman-teman dan yang belakang pun sama masih pakai bawaan dan ori pastinya ya seperti inilah motor street cup merah C90 milik Satria selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke rahasia mesin jadi disini cuma pakai shaker shokun teman-teman untuk clap masih standart terus lalu oh iya karbu karbu ini memakai karisma oke jadi cuma itu aja yang diganti dari mesin sih gak ada yang lainnya nah bagi teman-teman yang lihat di tangan kiri saya ini memegang kopling itu hanya manipulasi teman-teman jadi itu adalah rem depan cuma kami pindah di kiri jadi biar orang lihat itu wow di kopling kalau itu aman saja teman-teman asal kita itu tidak telat membayar pajak lalu kita mentaati peraturan lalu lintas kita punya sim ada stnk di bawah semua dan yang terpenting adalah lampu depan sepion helm dan kawan-kawannya nah ya itu semua harus kita lengkapi pastinya buktinya yaitu motor ini sering ke madiun dan ke pasruan nah pastinya disitu kita melihat bapak polisi melihat sosok polisi tapi aman-aman saja waktu dulu kena tilang cuma gak sempat kerekam itu cuma ditanyai apakah ini masih hidup saya kasih surat stnk nya ini pak masih hidup silahkan lanjut perjalanan anda hati-hati di jalan siap oke teman-teman sampai disini saja video kali ini tenang loh iya sakit bye 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 Terima kasih telah menonton!